Hai halo guys jumpa lagi di channel tutorialnya sia Nah teman-teman di video kali ini kita akan unboxing lagi satu buah HT merek Kinota UV ke-5 Oke inilah penampakan box dari HT Kinota UV ke-5 plus nah langsung saja kita unboxing teman-temannya apa saja isi di dalamnya tapi sebelum itu kita lihat dulu di bagian depan ini terdapat beberapa spek andalan dari HP ini temen-temennya ini ini tinggal dibaca-baca sendiri long standby dan lain-lain kemudian lagi ada ini kalian baca sendiri teman-teman ya ada lumayan banyak fitur yang diandalkan dari HP ini seperti ini Nah untuk HP ini bisa kalian beli di online-online shop banyak teman-teman ya sudah banyak yang menjual HP seperti ini langsung saja kita unboxing apa saja isi dalam paket penjualan dari HT Kinota UV ke-5 plus ini pertama kita akan mendapatkan satu buah buku user manual seperti biasanya tapi kita akan lihat dulu untuk buku petunjuk manualnya Nah untuk buku petunjuk manualnya ini dia berbahasa Inggris teman-teman ya jadi kalian harus bisa berbahasa Inggris untuk baca-baca buku manual dari HT Kinota ini kemudian kita akan mendapatkan satu buah hatinya sendiri unit dari hatinya sendiri teman-teman ya untuk menampakannya seperti ini teman-teman untuk HT Kinota UV ke-5 plus ini ini untuk bodinya full plastik teman-teman tapi di bagian belakang dia terbuat dari metal tono ya kemudian ada sedikit informasi untuk untuk HT ini di bagian dalam bagian dekat baterainya ini yang mengejutkan teman-teman powernya di 12watt mantep banget kemudian kita akan mendapatkan satu buah baterai teman-teman ya untuk HT Kinota UV ke-5 ini kita akan lihat untuk informasi baterainya Apakah dia besar kapasitasnya Nah untuk baterainya kapasitasnya di 2500 mAh teman-teman ya lumayan besar untuk sebuah HT nah kemudian di bagian belakang dia terdapat port type C teman-teman ya terdapat port type C seperti ini jadi bisa di charger menggunakan charger HP jadi sudah enak banget kalau dibawa untuk traveling seperti itu nah ini port type C nya berada di bagian belakang baterainya Oke kemudian kita lanjut lagi untuk kelengkapan yang didapat yaitu ada satu buah antena teman-teman satu buah antena seperti ini nah untuk antena seperti ini teman-teman dia speknya dual band teman-teman ya antena yang diberikan ini adalah antena dual band jadi bisa support CHF dan UHF seperti itu untuk antenanya dia lemes teman-teman ya elastis kemudian kita akan mendapatkan satu buah docking charger seperti ini jadi walaupun hati ini sudah bisa digunakan untuk charger HP sudah bisa mengecas dengan cas HP tapi kita masih mendapatkan charger duduk seperti ini di dalam paket penjualannya dan ada beberapa informasi di bawah docking charger nya kalian bisa baca-baca sendiri teman-teman ya oke kemudian kita akan mendapatkan satu buah belt clip untuk meletakkan hati ini di pinggang kemudian kita akan mendapatkan satu buah tali kecil seperti ini ya jadi sudah habis itulah kelengkapan dari hati Kinota UV K5 plus dalam paket pembeliannya Oke kita akan coba rakit dulu teman-teman ya untuk hati Kinota UV K5 plus ini kita pasang dulu antenanya kemudian kita akan pasang juga baterainya teman-teman ya sampai klik banget Nah setelah itu kalau mau pasang belt clip tinggal kalian letakkan atau buka dengan bautnya seperti itu kemudian kita Nyalakan dulu Nah saat pertama kali dinyalakan muncul tulisan bofeng teman-temannya mungkin hati ini adalah rebranding dari bofeng dan pertama kali di dinyalakan ada tulisan bofeng Nah kalau diperhatikan untuk menunya ini mirip dari bofeng UV 5R hay teman-temannya mirip dari bofeng UV 5R kemungkinan ini salah satu cloning lah istilahnya rebranding dari bofeng tapi dibuat oleh Kinota kemudian hati ini dia sudah bisa masuk di mode frekuensi airband teman-teman bisa masuk di frekuensi airband jadi sudah support airband teman-teman ya namun kita coba di 600 MHz dia belum bisa jadi intinya hati ini dia sudah bisa masuk di airband kemudian di 200 MHz kemudian di 300 MHz kemudian di VF dan UHF jadi seperti itu ya dia sudah bisa masuk di frekuensi frekuensi tersebut oke teman-temannya itu saja dulu sedikit unboxing dari kita kalau minat hati ini ada link pembeliannya di deskripsi jangan lupa like share dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan tutorial bermanfaat untuk kalian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh